download kita umroh di playstore dan di appstore sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di kita kajian program titik tengah kali ini ada pertanyaan lagi yang masuk nih mas stok oh ya banyak ya cahaya lumayan banyak alhamdulillah bisa langsung aja kita tanyakan ke ustadz isomni ya makasih nih ucai udah membuka acara titik tengah titik tengah ya cahaya nah ustadz untuk pertanyaan selanjutnya nih ustadz untuk pertanyaan kali ini kita akan menanyakan terkait hantu nih ustadz hantu 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 jadi gini ustadz jadi belakangan ini ustadz di jagat sosial media itu lagi rame banget nih ustadz terkait bis hantu yang kalau kita denger sih bikin ketawa juga ustadz ya terkait bis hantu jadi katanya ada orang selfie di dalam bis katanya dia melihat sebenarnya disitu banyak orang tapi saat selfie itu kok jadi kosong gitu katanya saat mau dibayar pun si bisnya gak mau si supirnya si supirnya gak mau gitu ya nah sebenarnya pandangan untuk kita ya ustadz ya untuk kita yang orang-orang bertakwa nih ustadz sebenarnya dari islam sendiri pandangan terkait hantu itu seperti apa dan kita sebagai orang-orang yang bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala nih ustadz bagaimana sih cara kita menyikapi hal itu gitu ustadz makasih ustadz bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sohbihi wa mawala amabad pertama sebelum saya menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi setiap ada informasi kita harus seleksi betul atau tidak informasi itu dan siapa yang mengatakan kan begitu itu penting sekali apalagi sekarang ini masya Allah orang bisa mudah membuat informasi yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan adias hak atau ustadz kan bagaimana dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di Al-Quran dalam sukat Al-Khujrat ya kan hayo orang beriman jika datang orang fasik kemana kalian bawa informasi maka cross check lah jangan langsung percaya karena bisa jadi jaman youtuber seperti sekarang orang yang dapat subscribe yang apa namanya banyak dapat kemudian apa namanya keuntungan dari yang dia posting gitu kan bisa jadi buat yang aneh-aneh yang membuat orang itu kaget menarik apa nih kontennya kan begitu seakan-akan itu nyata padahal tidak nyata tetapi bukan berarti hantu atau syaitan atau jin kalau Islam itu ada namanya al-jin mahluk halus kalau bahasa kita ya namanya gondrum mahu hantu maapapun gitu kan itu bahasa Indonesia kita itu ada dan harus kita imani ya kan kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di Al-Quran mengatakan hadis Nabi SAW juga menjelaskan bahwa itu ada makhluk itu ada ya kan makhluk itu ada tapi apakah betul informasi yang disampaikan tadi ya kan ada saya pernah punya pengalaman ketika umroh di kisaran tahun 2007 ada seorang dosen dia salah satu di prinses kenamaan di Bandung dia kandidat profesor bahkan ini dia senang dengan dunia klinik gitu kemudian dia hilang dari jamaah rombongan kita kita cari sehingga saya mungkin hampir tiga hari kita cari gak ketemu kemudian begitu waktu doha dia datang senyam semimum saya tanya dari mana pak saya gak tau gak tau arah katanya saya tau waktu itu saya tidak melihat kecuali semua kepala babi gak melihat orang lalu saya tanya ke kawannya sekamar rumah dia dia memang hobinya pak dengan dunia halus itu masa kandidat profesor begini saya bilang gitu bapak kalau gak tau bat saya kasih tau tentang masalah kesyirikan dan segala macam kalau bapak tidak bertau bat bapak hilang kami tinggalkan akhirnya gak berani keluar dari hotel ini pindah-pindah pernah terjadi mungkin saja kalau kita husnudan dengan informasi ini peristiwa itu betul terjadi bisnya bis ya bis normal bisa ada apa ada sopir segala macam kan kosong orang ya bisa jadi kan atau bisa jadi orangnya ada disitu tapi setan kan punya kemampuan untuk menutupi kameranya sehingga tidak terlihat orang ya kan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan pada mereka supaya mana bawang hujan itu bisa mengalihkan hujan kan ya kan itu bantuan setan bantuan jid dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tidak mustahil itu terjadi tetapi kita sebagai muslim tidak boleh menakutinya tidak boleh takut ya kan jin kalau ditakuti semakin sombong ya kan justru ketika kita lemahkan dia dia semakin semakin lemah makanya kita karena ada sunnah rasul salam ketika keluar rumah kita baca doa ya kan karena setan pada saat kita mau keluar itu dia udah nunggu depan rumah kita ketika kita baca doa dia telah dilindungi telah dicukupkan katanya dia tidak akan menggoda kita ketika kita baca Bismillah lalu ketika kita misalkan mampir di res area ya kan ada doanya yang kau surah jarkan kepada kita bahwa bila kita mampir suatu tempat yang baru bagi kita kita disuruh baca apa aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna ya kan dari kejahatan makhluk ciptaannya mau itu manusia mungkin ada pencopet gitu kan yang ingin merampok kita dia takut selalu atau kemudian kepergok kita mau ngambil tas sebagaimana CCTV sering terjadi gitu kan banyak cara bagi Allah SWT telah untuk melindungi kita manakala kita ya kan mengamalkan doa-doa seperti itu apalagi setan pasti akan menjauh ya kan apalagi orang-orang taat itu setan tidak akan gemah dengan dia dan akan menjauh bagi sebagaimana sahabat mulia Omar bin Khattab dari Allah SWT saking taatnya kepada Allah SWT dengan menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupannya sampai setan itu kata Rasulullah kalau Omar jalan satu jalan setan gak mau satu jalan sama dia beda sama kita berangkali begitu biasa lewat situ mbaid gak lewat dicari dia sama setan kan dan banyak sekali kemudian dikir-dikir yang disyariatkan agar kemudian kita terhindar dari gangguan setan itu ya kan kita gak boleh pertama tidak boleh mempercayai 100% informasi itu kalaupun kemudian betul yang diinformasikan itu tidak mustahil itu karena Allah SWT mungkin orangnya itu selama ini ada interaksi dengan jin kita dulu pernah tahun 2008 hampir setengah tahun hampir sampai pertengahan 2009 saya sering merukia diminta untuk rukia orang dan rata-rata yang dirukia itu karena memang sebelumnya itu pernah berinteraksi dengan jin ada yang pengen dia apa namanya dia lakukan ritual selama satu pekan untuk jadi penari dia gak bisa nari tapi ketika udah ingat gitu kan tari apa langsung otomatis ada jinnya itu begitu dirukia betul ada jinnya ya kan rata-rata itu berinteraksi ima kemudian dia berinteraksi langsung minta kepada orang yang bisa dipintain gitu katalah dukun atau kiai yang berkedok kiai gitu asli jadi dukun gitu kan atau misalkan memang diturunkan dari orang tuanya dititipkan misalkan barang-barang apa namanya seperti keris pernah dia juga cermin usianya 200an tahun gitu kan ada yang seperti itu bisa jadi orang ini seperti itu tadinya saya piyakin betul seperti yang mana tadi seorang dok akhirnya profesor dia bayangkan di Mekah jangankan di bis di Mekah itu dan saya mendapatkan langsung informasi dari orang yang kita yang cari saya marahin dia anda kalau tidak tawab anda hilang saya bilang tidak akan kita cari akhirnya kemudian gak berani keluar karena ketika tawab itu yang ada cuma kepala babi begitu pula saya gak melihat manusia padahal dia tadi bersama kita ini Mekah bayangkan apalagi ini cuma sekedar bis gitu kan mungkin tempat dan selesai yang pertama jangan langsung percaya dulu ya benar tabayun dulu tapi kalau seandainya emang benar itu hanya wasu syaitan aja jadi yang paling utama jangan perlu takut karena manusia itu adalah makhluk paling sempurna betul kalau kita mendidik anak kita juga gak takut saya anak-anak saya Alhamdulillah ketika aduh syaitan jangan takut dengan syaitan gak boleh takut kecuali pada Allah dia malam bangun pun kemana-mana dia gak akan takut saya syaitan gak takut dia kadang kita biasa tapi ketika kita ditakut-takut sama syaitan jangankan syaitan gelap aja udah kabur iya betul anak dulu kayak gitu sekarang ini pendidikan yang kurang baik yang harus kita ubah mungkin nanti kalau ini kan punya anak sudah nih kan jangan didik gitu tanamkan di hati anak itu tidak takut kecuali hanya pada Allah ya Alhamdulillah Ustaz sudah saya terapkan seperti itu Ustaz Alhamdulillah Alhamdulillah Ustaz ya semoga sudah cukup menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya kita tutup detik tengah ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh